Halo, jumpa lagi dengan Kyoko masih di channel yang sama, Kyoko Serupis Ini ada TV Samsung Plasma baru masuk ya, Plasma Samsung 43 inci Ini kendala penyakitnya, indikator lightnya tidak nyala Artinya mati total, tapi kadang-kadang sekali-sekali dia mau nyala ya, tapi gak sempet layar hidup ya Jadi ini kendalanya, boleh saya bilang mati total Jadi nanti bagaimana cara memperbaikinya, yuk kita lanjut dan akan kita bongkar dulu Jadi berhubung karena ini mati total, yang akan saya periksa terlebih dahulu adalah di bagian ini ya Di bagian power, ini bagian power ini perlu kita cek terlebih dahulu Karena indikatornya kadang-kadang sekali-sekali mau nyala ya Cuman memang kebanyakan TV Plasma ini kerusaknya ada di sini sebetulnya Di bagian papan Yesus ini ya Di sini Dan nanti setelah saya periksa bagian powernya Kalau di bagian powernya tidak terjadi masalah Nanti kita beralih ke papan Yesusnya ya Kita akan cari tahu tegangan 5 polnya keluar atau tidak ya Oke saya nyalakan dulu Sudah saya nyalakan dan kita lihat Di soket yang arah ke mainboard Kita cari tegangan 5 pol Letaknya ada di sini Kita lihat meter itu Kosong ya Nah ini kadang dia mau nyala Di tegangan begini dia mau nyala Ya Kadang menggunakan ini nyala dia Ada tegangan 15 polnya Ini 5 polnya di sini di pin kedua Dan akan saya coba matikan lagi Oke Sudah saya cabut Akan saya coba nyalakan kembali Kelihatan Di sini di pin yang kedua tadi keluar 5 pol ini kosong ya Ini kosong Dan TV pun tidak nyala lagi Tadi mau nyala sebentar ya Ini Sudah tidak mau nyala lagi Sedangkan Cok AC nya saya pasang nih ya Jadi 5 polnya yang di sini Di pin yang kedua ini Ini tidak nyala Nah itu ya Nah ini kadang-kadang ini keluar lagi Dan ini nyala lagi Nyala kembali Oke lanjut Akan saya bongkar dulu bagian power supply nya Ini akan saya solder dulu Di Area ini Kita solder dulu ya Setelah itu nanti kita cek Apakah nanti tegangan standby sudah Kembali dengan normal ya Terima kasih telah menonton 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 Oke saya kira sudah siap ini Saya sudah ya apa namanya Solder semua ya Ini bagian Primer ataupun tegangan tinggi Sudah saya solder Dan bagian sekundernya Sudah saya solder semua Dan saya cuci dengan Menggunakan Minyak pembersih ya Petinar Selanjutnya nanti Akan saya pasangkan Ke Sana ya Ke tempatnya ya Dan nanti Langsung kita cek Tegangan Keluarnya Oke Saya pasangkan dulu ya Terima kasih telah menonton 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 Nah itu ya Sudah nyala Saya pasang dulu Tutup belakangnya Setelah itu nanti Kita Tes kembali Setelah saya solder Keseluruhannya ya Hampir keseluruhannya Ini saya pasang kembali Ini saya pasang kembali Dan saya tes Uji coba Kira-kira ada setengah jam Kemudian saya matikan Nah saya berhentikan dulu Agak dingin sebentar Saya nyalakan kembali Saya nyalakan kembali Ini saya kerik Saya kerik itu ya Itu jalur yang Mensupply Itu pun menuju IC driver ya IC gate Ini di bagian Tegangan primer ya Ataupun tegangan tinggi Ini sudah saya bersihkan Jalurnya Dan Akan saya coba kembali Apakah ini membuahkan hasil Karena sudah sebesar Ini semua keseluruhannya Dan tidak membuahkan hasil Oke Ini tolong diperhatikan Nah di jalur inilah Yang saya Bersihkan Kemudian saya cuci Oke selanjutnya akan saya coba Tes dulu Pasang dulu bautnya Supaya Kokoh ya Biar ada ground sedikit Kemari Lalu nanti kita Coba dulu Oke kita pasangi Soketnya dulu Pasang groundnya Oke Kita pasang dulu tali AC nya Dan ini meter Akan saya Pasang disini Untuk mengukur tegangan 5V 5V Oke sambil diperhatikan Di bagian mainboardnya Nanti kalau dia nyala Dan ada lampu dikatkan Dan ada lampu dikatur juga disini Berwarna hijau Ini dia Dia akan nyala Kedip-kedip Tegangan 5V ada di Jalur yang disini Oke Oke sambil saya kasih tegangan listriknya Kita nyalakan dulu TV nya Nah itu dia Nah itu dia Tegangan 5V nya Sudah hadir Tapi kita coba dulu Dan lampu Mainboard nya sudah nyala Bergedip-gedip Artinya ini TV Sudah bisa start ya Dan sudah nyala sebetulnya Tinggal lagi kita Pasang dulu Oke gambar ya Video Ini pakai Siaran Nah Untuk suara Mungkin tidak keluar Karena ini Cok AP nya Satu butus ya Untuk suara Saya ambil gambarnya aja Sekarang Dan TV sudah nyala Cuman untuk melihat gambarnya Ini agak sedikit susah ya Saya angkat layarnya dulu Ini harus hati-hati Ini karena rawan 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 pecah Ya itu dia Ya gambarnya sudah Hadir Cuman ini ada gangguan seperti ini Dikarenakan Cok AP nya Ini ada yang putus ya Jadi seperti itu Oke Atau saya Pasang dulu Untuk belakangnya Setelah itu kita Coba Dan saya rapikan kembali Ya Cuman dia Tidak ada kakinya Karena dia Lengket di Dinding Ya Jadi Kakinya tidak ada Seperti itulah modelnya Ya Oke Langsung kita Tes ya Oke Tunggu sebentar Nah itu sudah nyala Nah itu sudah nyala ya Ada logo Samsung Dan itulah gambarnya ya Seperti itu Oke kesimpulannya tadi Kerusakannya Dia Mengalami Korosi ya Ada jalur yang korosi Dan setelah saya Kerik ataupun dikerok Kemudian bersihkan Dicuci ya Pakai Thinner Dan inilah hasilnya Kalau kemarin Kita hanya menyolder ya Hampir keseluruhan saya solder Cuman Belum membuahkan hasil Dan inilah hasil yang sebenarnya Oke Terima kasih Sudah Mengikuti Kegiatan Kyoko Service Dari Kemarin sampai sekarang ya Ini sudah pagi Sudah hampir siang Dan inilah baru siap Oke terima kasih banyak Sampai jumpa Dadah